Rene Yota gajul, Rene Yota sebul Ben mencelat, kontal ben tekan segoro Rene Yota keplak, Rene Yota jitak Ben kliengan, utakmu ora koplak Jika masih ada yang buat cerita ala Berpribadi tiga Dia penyembah Bapak, Iblislah Bapaknya Alanya berbiji tiga Rene Yota gajul, Rene Yota sebul Ben mencelat, kontal ben tekan segoro Rene Yota keplak, Rene Yota jitak Ben kliengan, Rene Yota gadun Rene Yota sebul Ben mencelat, kontal ben tekan segoro Rene Yota keplak, Rene Yota jitak Ben kliengan, utakmu ora koplak Jika masih ada yang buat cerita ala Berpribadi tiga Dia penyembah Bapak, Iblislah Bapaknya Alanya berbiji tiga Rene Yota gajul, Rene Yota sebul Ben mencelat, kontal ben tekan segoro Rene Yota keplak, Rene Yota jitak Ben kliengan, utakmu ora koplak Rene Yota gadun, Rene Yota sebul Ben mencelat, kontal ben tekan segoro Rene Yota keplak, Rene Yota jitak Ben kliengan, utakmu ora koplak Ben kliengan, utakmu ora koplak Kembali ke Rene Yota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan rahasia Alip Channel Rahasia yang mengungkap fakta dan dakta Termaksud cerita lucu-lucu dari umat RT-16 Sahabat Iwan Villa yang bernyanyi barusan ini adalah Pendeta Henry Tandianta Dan ini sudah tidak asing di dunia periutupan Dan dunia kekristenan Pendeta Henry Tandianta ini dulunya Sesuai dengan pernyataan dia sendiri Bahwa dia itu menganut faham Trinitas Tetapi saat ini dia menganut faham oneness Jadi dia lebih percaya bahwa Tuhan itu satu Tetapi Tuhannya itu Yesus Maksudnya itu begini Jadi Allah Bapak itu ya Yesus sendiri Allah Roh Kudus itu ya Yesus itu sendiri Kemudian Yesus ya Yesus itu sendiri Jadi semuanya itu adalah Yesus yang berperan menjadi tiga oknum Itu pemahaman oneness menurut Pendeta Henry Tandianta Dan kemudian Pendeta Henry Tandianta ini Ini paling sering dibidat-bidatkan oleh kekristenan yang lain Terutama yang Triteos ya Ada Triteos ada Trinitas Kalau Trinitas itu kan seperti bom-bom kemarin yang pakai pulpen itu ya Jadi tiga pulpen sama-sama fungsinya sama Buat nulis, buat nulis, buat nulis Ini Firman, ini Firman Ini Roh Kudus, ini Allah Bapak Dia fungsinya pulpen Allah Allah punya Firman Roh Kudus Nah itu kalau Trinitas Jadi pulpennya tiga Fungsinya sama buat nulis Tapi saya juga Sebetulnya kalau diberi kesempatan masuk ke zoomnya dia Saya ingin nanya Kalau seandainya tiga pulpen itu Dibuat nulis secara bersamaan Apakah ketika membuat garis dengan tiga pulpen secara bersamaan Apakah garisnya itu menjadi satu atau menjadi tiga Saya inginnya begitu kok seenaknya Tuhan dinarasikan dengan tiga pulpen Tapi whatever lah itu keyakinannya si bom-bom Kemudian ada yang menarik lagi disini bahwa tentang Pendeta Esra Soru Nah Pendeta Esra Soru ini lebih seru lagi Jadi Pendeta Esra Soru ini Sepertinya dia itu menganut paham Triteos Tiga Tuhan Karena di narasinya itu paling sering mengatakan bahwa Memang ada tiga Tuhan Ketika ada ayat yang berkata Aku duduk di sebelah kanan Bapak Nah itu berarti ada dua entitas Kemudian ketika Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapak Nah itu berarti ada dua entitas Jadi Esra Soru ini tidak mau Menggabungkan dua Tuhan ini tidak mau Bahkan di narasinya Pendeta Esra Soru yang terbaru ini Dia itu mengatakan bahwa Tiga Tuhan ini memang tiga Tetapi ketiganya ini bekerja sama Ini kan jauh lebih lucu lagi Jadi Tuhannya itu memang tiga Tapi tiga-tiganya ini memiliki kerja sama Ya mungkin hubungan sosial atau hubungan pribadi Atau hubungan kekerabatan Tidak tahulah ya Sahabat Iwan Villa Berikut adalah videonya Silahkan nilai sendiri Dan ia atau Bapak memberikan kepadamu Seorang penolong yang lain yaitu Rokudus Sudah tiga Sudah tiga Supaya iya Rokudus Menyertai kamu selama-lamanya Jadi Yesus yang minta kepada Bapak Kirim Rokudus Jika penghibur Rokudus Yang akan ku utus Ku itu Yesus Dari Bapak Datang Yaitu Rok Kebenaran Yang keluar dari Bapak Iya Rokudus akan bersaksi Tentang aku Tentang aku Bapak Rokudus Yesus Kelihatannya Tiga pribadi ini Dalam Semua karya mereka Itu kerja sama Dalam konteks-konteks yang sakral Jika ada orang yang percaya Maka dia harus dibaptis Dibaptisnya bagaimana? Matius 28 dan 19 Baptislah mereka dalam nama Bapak Anak Rokudus Dalam kebaktian Setelah saudara semua Datang berbakti Mau pulang Harus dapat berkat 2 Kuritus 13 R13 Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dan kasih Allah Itu Bapak Dan persekutuhan Rokudus Berarti Bapak Anak Rokudus Saudara terima berkat semua Itu dari tiga pribadi ini Bahwa Bapak Anak Rokudus Selalu bekerja sama Di dalam apapun yang mereka lakukan Memang Mereka Tidak melakukan Satu hal Bersama-sama Maksudnya Satu tindakan Dilakukan bersama-sama Satu tindakan Bisa dilakukan oleh Anak Bapak Tapi Yesus Rokudus Pasti terlibat Satu tindakan Oleh Yesus Tapi Bapak Rokudus Terlibat Satu tindakan Rokudus Bapak dan Yesus Terlibat Yang dibaptis Itu hanya Yesus Bapak tidak dibaptis Rokudus tidak dibaptis Yang dibaptis Hanya Yesus Tapi waktu Yesus Setelah baptis Apa Bapak terlibat Rokudus Terlibat Ya Bapak 3 16-17 Sesudah dibaptis Yesus segera keluar Dan dia melihat Rokudus Ayat 17 Lalu terdengarlah Suara dari surga Suara siapa Inilah anakku Kalau itulah anakku Berarti yang ngomong Bapak Maka Yesus Hanya Yesus yang dibaptis Tapi ternyata Rokudus Ikut disana Bapak Ikut disana Maka Kesimpulan kita Pribadi-pribadi Alat Ritunggal Itu adalah Pribadi-pribadi Yang selalu Bekerjasama Selalu Bekerjasama TAR 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 Hengar kalah Hengar Benar 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 Benar